Masih di warna-warni, kami punya abis kondisi Arya, bocah obesitas asal Karawang. Jadi, usai operasi yang bangat, kulit gelambir, Arya sejak kemarin sudah di rumah. Yes, benar banget Niko. Jadi sekarang Arya ini masih dalam tahap pemulihan. Dia juga belum bisa bersekolah karena jahitan pasnya operasi di tangannya yang belum kering. Sambil menanti pemulihan pasca operasi bedah plastik perdananya, Arya permana belum bisa beraktivitas banyak. Di rumahnya di Kabupaten Karawang, ia lebih banyak berbaring sambil menanti luka bekas operasinya mengering. Paling dia bisa melipat tangannya sedikit. Dalam perintah kan kalau gerak terlalu banyak, takutnya jahitannya tuh lepas. Paling dia diajak jalan ke depan lah daripada istilahnya bete. Tapi untuk mana-mana belum boleh. Untuk masalah pantangan makanan, sana nggak ada, nggak ada pantangan makanan. Arya yang kini menjaga pola makannya merasa bahagia. Karena bobotnya kian mendekati ideal. Kulitnya yang sempat menggelambir akibat penurunan berat badan ekstrim, juga kian membaik. Setelah dioperasi, waktu dilihat ini juga, waktu dibuka di perban lebih ramping lah daripada dulu. Jadi badan gimana? Lebih ringan atau rasa lebih enak nggak? Kalau itu sih belum berasa masih diginiin. Kalau masih diginiin, jadi belum berasa? Ya, tapi kalau dibentuknya sih udah lebih baik. Jalani operasi bedah plastik perdana sepekan lalu, tim dokter rumah sakit Hasan Sadikim Bandung memangkas sekitar 1 kilogram bagian kulit tangan Arya. Ini bukan yang terakhir, karena ada tiga tahapan operasi lagi yang menanti Arya. Iman Budiman, melaporkan untuk NET.